Hai semuanya, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku Lan Husna jadi sesuai dengan rekes kalian semuanya hari ini aku bakal kasih tau kalian cara memutihkan wajah cuma pake satu bahan aja dan tuh bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah dan sekaligus di video aku hari ini aku bakal praktekin di kulit wajah aku secara langsung berengal lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya dan bagaimana hasilnya nah pasal penasaran banget kan apa saja si bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya makanya kalian harus nontonin sampai habis sampai ada yang di skip ya guys oke oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian cara pembuatan ya langsung aja aku mau kasih tau kalian untuk satu bahannya terlebih dahulu nah yaitu adalah susu dengkau cuma satu bahan ini aja udah bagus banget digunakan untuk memutihkan dan melembutkan kulit kalian kemudian langsung aja kita tambahkan untuk air oh iya untuk susu dengkau nya ini aku ambil satu sendok teh ya kemudian kita tuangkan untuk airnya ini secukupnya saja dan tinggal diaduk-aduk aja sampai semua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta jika udah kemudian langsung aja diaplikasikan ke seluruh kulit bener-bener gampang banget kan tapi sebelumnya mengaplikasikan maskering di kulit wajah kalian harus memastikan dulu kalau wajahnya itu harus bener-bener bersih jadi sebelumnya kalian harus ngebersih wajah kalian dulu pakai milk cleanser ataupun micellar water kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini dan berhubung sekarang ini wajah kita udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan oke kali ini aku bakal mengaplikasikannya itu pakai tangan aja ya biar lebih gampang dan juga gak berantakan nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu bener-bener enak banget dan itu masker ini juga sangat bagus digunakan untuk melembutkan dan menghaluskan kulit wajah oke seperti ini ya jika udah kemudian kita diemin dulu aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu dan kalian tunggu sampai maskernya itu bener-bener kering dan langsung aja aku bakalan skip lalu lamaan ya guys stay tune nah jadi ini dia masker aku udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas aku langsung aja aku bakalan sedikit review jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini wajah aku sekarang itu bener-bener cerahan halus, lembut dan yang paling aku suka lagi sekarang ini wajah aku itu bener-bener plampi banget kenyal dan juga super lembab dan untuk hasil yang maksimal lagi kalian bisa rutin dan juga telatkan pakenya dalam 1 minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja dan aku saranin untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang bener-bener kering banget kering kerontang kalian bisa tambahkan sedikit madu karena madu itu bagus banget digunakan untuk melembabkan dan menutrisi kulit wajah yang kering kalian bisa pakai madu apa aja dan kalian cukup tambahkan itu 1 sendok teh aja dan untuk masker ini itu bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku oke jadi ini saja video dari aku semoga video kalian super manfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya dan buat kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian mau request untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe celaku ini ya guys tunggu video selanjutnya take for watching bye-bye selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih